Kita ke Surabaya, pemirsa lokalisasi doli di Surabaya, Jawa Timur dipastikan tanggal 19 Juni mendatang ditutup. Wali kota Surabaya Tririsma hari ini menegaskan lokalisasi doli harus ditutup untuk menyelamatkan anak-anak yang tinggal di sekitar doli. Dan pemirsa dari hasil investigasi wali kota, banyak anak-anak yang tinggal di sekitar doli menjadi pelaku kriminal seperti terlibat perdagangan manusia atau menjadi mucik hari cilik. Dalam waktu dekat ini, lokalisasi doli di Surabaya, Jawa Timur dipastikan akan ditutup oleh wali kota Surabaya Tririsma hari ini. Tririsma menilai dampak sosial lokalisasi doli sangat berbahaya bagi anak-anak yang merupakan generasi muda dan penerus masa depan bangsa. Tririsma berjanji tidak akan menelantarkan warga yang tinggal di lokalisasi. Masalahnya itu apa? Kalau itu ngumpul cuma tempat itu aja gitu mungkin lebih, mungkin tidak terlalu bahaya gitu. Tapi ini kan campur dengan masyarakat, itu yang saya takut. Dan itu saya bisa buktikan data itu, sejak tahun 2010 saya jadi wali kota, itu ada, itu ada benang merah itu. Mulai kucing garong, mulai apa namanya, itu Jorpa Iksan kan kepala Bapak Pemaskar. Lokalisasi doli yang berbaur dengan kawasan permukiman umum dinilai memiliki dampak buruk bagi anak-anak, terutama kriminalitas. Tririsma mengakui banyak pelaku kejahatan khususnya perdagangan manusia yang dilakukan oleh anak-anak yang tinggal di lokalisasi doli. Kalau itu ngumpul cuma tempat itu aja gitu mungkin lebih, mungkin tidak terlalu bahaya gitu. Tapi ini kan campur dengan masyarakat, itu yang saya takut. Dan itu saya bisa buktikan data itu, sejak tahun 2010 saya jadi wali kota, itu ada, itu ada benang merah itu. Mulai kucing garong, mulai apa namanya, itu Jorpa Iksan kan kepala Bapak Pemaskar, kucing garong itu. Sampai aku harus minta maaf ke seluruh wali murid itu, aku penerima rapor itu, aku minta maaf sama mereka ya, sama orang tua itu, supaya bisa menerima anak ini. Sebelum lokalisasi doli ditutup, Pemkot Surabaya terus gencar memberikan pelatihan. Bagi para mucikari, mumpun warga, dan para wanita penghibur, seperti pelatihan memasak, menjahit, dan latihan keterampilan sebagai bakal untuk berwira swasta. Rencana penutupan doli ini mendapat dukungan luas, baik oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun masyarakat, para tokoh dan ulama di Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i melaporkan. Dari Surabaya, Jawa Timur.